Shalom Kreslak People, minggu yang penuh sukacita dapat berjumpa dengan Anda semua. Bersama saya Reni Suryaputra, inilah Warta Jemaat edisi 27 Mei 2018. Pelayanan Sakramen Baptisan Kudus Anak akan diadakan pada Kebaktian Umum 1 Juli, pukul setengah 10 pagi, di GKI Manyat, dilayani oleh Pendeta Emeritus Joko Sugiyarto. Bagi Anda yang hendak membaptiskan putra-putrinya, dapat mendaftar melalui kantor gereja paling lambat hari ini. Percakapan dengan orang tua akan diadakan pada hari Sabtu, 2 Juni, pukul 5 sore di GKI Manyar. Bagi Anda yang berdomisili di sektor 3 dan 4, hadirilah persekutuan doa yang akan diadakan dengan jadwal sebagai berikut. Rencana ku yang ajaib terjadi di dalamku, Yesus, sungguh ku percaya. Bagi Jemaat Lansia, mari bersekutu dalam persekutuan doa Lansia yang akan diadakan pada hari Jumat, 8 Juni, pukul 5 sore, bertempat di GKI Manyar. Persekutuan doa ini akan dilayani oleh Dr. Andalani Herawati dengan tema, Dosa Dikalahkan Oleh Salib. Selamat pagi. Inilah fenomena yang terjadi di masa sekarang. Anak-anak hampir pasti lebih menghafal games-games online dengan segala kerumitanya dibandingkan dengan firman Tuhan di dalam Alkitab. Bahkan mereka mengatakan Alkitab adalah buku tua yang gak cocok dengan kids zaman now. Bahkan mereka tidak bisa memetahkan Alkitab dan menarik benang merah dari perjanjian lama terhadap perjanjian baru. Bukankah firman Tuhan berkata, Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam karena apa saja yang dilakukannya akan berhasil. Hai parents, tidakkah Anda ingin putra-putri Anda menjadi generasi yang mencintai firman Tuhan dan melakukannya dalam hidupnya? Dan Anda tahu bahwa langkah awal dari semuanya adalah harus memahami firman Tuhan. Mari jemakat, ajak putra-putri Anda diikut dalam acara happy. Tanggal 1 dan 2 Juni 2018, pukul 9 pagi sampai 4 sore di GKI Manya. Segera daftarkan putra-putri Anda di meja benar-benar lantai 1 di GKI Manya. Shalom, salam damah sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan karena kasihnya dan cintanya sehingga saya boleh ada sampai saat ini. Itu semua karena Tuhan. Terima kasih kepada orang tua asuh dari GKI Manya, Surabaya yang selama ini telah membantu saya, membimbing saya sehingga saya dapat menyelesaikan masa studi saya di perguruan tinggi. Itu semua karena Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, dimana tanggal 5 Mei 2018 kemarin saya telah dimusuda. Dan puji Tuhan, saya mendapatkan pesudawan terbaik di program studi akutansi. Itu semua karena Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan Yesus yang telah memberikan saya kemampuan sehingga saya boleh menyelesaikan masa studi saya 3,5 tahun. Itu semua karena Tuhan. Kiranya melalui kesaksian saya ini dapat memberkati semua orang dan terutama nama Tuhan semakin dipermulihakan lewat kehidupan saya. Dan terutama buat orang tua asuh dari pada GKI Manya, Surabaya akan selalu menjadi berkat dimanapun orang tua asuh dari pada GKI Manya, Surabaya berada. Terima kasih. Komisi Pendidikan mengajak jemaat untuk mendukung pendidikan anak-anak yang kurang mampu melalui beasiswa untuk Tahun Ajaran 2018-2019. Jemaat yang rindu dapat mengisi formulir yang terdapat di dalam warta gereja. Sialo, nama saya Iren. Saya mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan oleh Komisi Pendidikan GKI Manya sehingga saya dapat menyelesaikan kuliah S1 diupaya selama 3,5 tahun. Besar harapan saya melalui Komisi Pendidikan GKI Manya lebih banyak lagi berkat yang tersalurkan bagi pendidikan anak-anak yang kurang mampu. Hai anak muda GKI, yuk ajak teman-temanmu datang di Lombapin Remajaran Pemuda GKI 2018. Acara ini akan diadakan pada hari Selasa 29 Mei 2018 pukul 10 pagi di GKI Residen Sudirman, Jalan Residen Sudirman No. 16, Surabaya. Yuk dukung teman-temanmu yang bermusik. Sampai jumpa. Christlike People, mempercayakan hidup kita pada Kristus berarti berserah pada kendaknya, serta hidup seperti teladan yang Yesus berikan. Selamat perayakan Minggu Trinitas. Have a blessed Sunday, and together we are building Christlike people. have a blessed have a blessed day.